Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali guys dengan saya Donnie ya kebetulan hari ini aku lagi ngencengin rantai motor ya terus aku mau kasih trik ya buat kalian kebanyakan teman-teman pasti kalau ngencengin rantai itu pasti remnya itu enggak balik seperti semula atau kata lain itu apa namanya remnya tuh gesut ya temen-temen ya jadi setelan setelan remnya belum sampai dalam itu sudah gesut jadi ngerem sendiri gitu temen-temen ya ini pele tapi sangat mengganggu kalau menurut saya ya bagi temen-temen yang baru pemula mungkin ya mungkin kalau untuk bengkel abang-abang bengkel mungkin sudah tahu apaikan saja video ini ya jadi sebelum ketriknya aku mau kasih tahu buat temen-temen yang mau sepil-sepil kemarin ada yang nanya di video aku membersihkan motor abang-abang mesin-mesin itu salah fokus sama ini aksesoris yang ada nempel di motor jupiter saya ini temen-temen jadi banyak nanya Bang ini belinya dimana harganya berapa gitu contoh selesok ini ya kalau kayak soh ini saya sudah bikin videonya sendiri ya seperti aksesoris yang lainnya juga itu itu banyak yang nanya mereka salah fokus sama aksesoris yang menempel di motor ini jadi kalau temen-temen mau aku bikin videonya silahkan komen ya di bawah ya coba tahu kalau banyak komen nanti aku bikin video khusus khusus untuk spill motor jupiter Z ini ya spill untuk alat-alat yang menempel di motor ini aksesoris bisa temen-temen lihat ya nanti aku khusus aku bikin videonya sendiri buat kalian silahkan komen di bawah ya jadi aku mau kasih tahu nanti spill alatnya aksesorisnya belinya dimana harganya berapa itu nanti ini ada detailnya ya di video tersendiri nanti Oke lanjut ke masalah kencangan rantai tadi temen-temen di motor vega saya ini ya jadi temen-temen pasti pernah mengalami pas ngetik rantai kok nge-suit gitu ya kuncinya disini temen-temen jadi sebelum ini udah saya setel ya rantainya kekencangannya sudah saya setel jadi ini tinggal ngetengin temen-temen jadi ini dikendorin temen-temen untuk penahan nah dan untuk penahan ini apa ban tempat dudukan kampas ini penahan dudukan kampas ini dikendorin ya ini sudah saya kendorin supaya lebih maksimal ini tinggal ngetengin aja temen-temen jadi masalahnya itu dia nge-suit itu karena kampas sama tromolnya itu enggak pas ya temen-temen ya dalam arti enggak sejajar sama awalnya karena kan usia tromol sama kampas itu sudah berkurang ya jadi enggak pasti gitu temen-temen gimana cara ngepasinnya itu gampang temen-temen kalian tinggal sediakan obeng seperti ini ya Nah seperti ini bentar saya ngambil tripod susah kalau pakai tangan satu ya oke temen-temen kalian tinggal sediakan ini aja ya apa obeng kalian tahan seperti ini temen-temen sebelum kalian putar rodanya ya seperti ini dan tahan seperti ini jadi tujuannya untuk meratakan kampas di bagian ininya ya kampas di bagian tromol roda ini ini khusus untuk motor yang dengan anion seperti ini ya kalau untuk motor Matic itu enggak berlaku ya temen-temen ya Jadi kalian tinggal ngepasin aja ya dorong lagi dipasin ini tahan jangan sampai cepat lepas ya langsung kalian kencangkan kunci 19 nya copotnya gini susah Oke ini udah kencang temen-temen baru kalian lepas nah ini udah dipastikan kampas sama trompolnya pasti sejajar sudah kalau bahasa jauhnya itu udah krop gitu ya temen-temen ya dijamin enggak akan gesut-gesut ya jadi mau setel dalam mau setel cetek itu enggak masalah pasti sudah sejajar lihat ya temen-temen tuh enak pasti di sebagian besar kalian pasti pernah terjadi ya ngecengin lantai kok remnya enggak kembali seperti semula kuncinya disini temen-temen ini tadi kuncinya ditahan dulu baru dikencangin ya jangan di lepas dulu ditahan dikencangin baru lepas itu pasti hasilnya pasti bagus temen-temen kampas sama trompol pasti sejajar dia oke teman-teman dan untuk kalian sebelum mengakhiri video ini untuk kalian yang mau besihin mesin motor ya ini khususnya di motor saya yang juga ini sama yang Jupiter juga itu ya itu caranya sangat gampang sekali temen-temen dan biayanya sangat murah ya itu ada di video saya yang lain cara membersihkan mesin motor seperti ini itu dengan biaya 3.000 rupiah temen-temen itu bahannya ada di warung di sekitar kalian pasti ada itu di warung bahannya sangat murah sekali harga 3.000 rupiah itu bisa persis seperti ini itu buat temen-temen kalau mau besihin motor ya oke sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat jika bermanfaat share ke temen-temen kalian jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu berkembang ya untuk depannya supaya bermanfaat bagi orang banyak temen-temen oke sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati